selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya ikuti terus channel saya download gratis template nya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman semua siapa tahu teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ya di video tutorial kali ini saya akan membuatkan lagi teman-teman template software atau sampul untuk laporan ya baik itu laporan untuk teman-teman yang ada di pemerintahan dan ada yang masih kuliah ya untuk cover laporan praktikum atau membuat laporan skripsi juga teman-teman di bisnis yang akan membuat laporan bulanan tribulan atau tahunannya Oke kita kita mulai kita ini sudah saya ada di file baru untuk covernya saya akan menggunakan ukuran kertas A4 potret ya berdiri caranya kita setting dulu halamannya seukuran A4 itu kita menu design kemudian slide size kita pilih custom size kita orientasinya potret 21 cm lebar dari A4 dan 29,7 cm tinggi petas A4 kita klik Oke kita maximize ya Oke ya seperti ini untuk slide atau lembar kerja kita sudah tersedia buat teman-teman yang tidak mengasai software pengolah grafik atau foto seperti Photoshop Illustrator atau Corel jangan khawatir karena dengan PowerPoint ini teman-teman sudah bisa membuat cover buku laporan yang cantik dan keren ya saya akan buatkan bagaimana bentuk yang bagus ya kita mulai saja saya akan membuat segi 4 sambil tekan shift kita bentuk segi 4 ya tarik seperti ini kemudian kita rotasi more rotasi option kita pilih 45 derajat seperti ini kita cek dulu ukurannya paskan ya saya rasa ini pas saja ya kita hilangkan dulu lainnya Oke saya akan duktika dulu simpan sini seperti itu kemudian yang di bagian luar ini saya akan potong supaya rapi saya akan cut kita buat lagi kotak ya untuk memotongnya perhatikan kita ganti warnanya dulu yang biru ini kita klik kemudian kita sambil tekan shift kita klik klik lagi yang kuning ini pilih format kita pilih subtract ya itu sudah terpotong Oke selanjutnya ini saya duplikat kita ganti dulu warnanya ya seperti ini ya kemudian ini kita kecilkan sudah saya siapkan kita simpan di depan untuk pemotong ya saya akan potong yang kuning dengan yang biru ini kira-kira kita cek dulu satu tengah ya ini ada garis batu suhu tengah-tengah klik yang kuning klik yang biru kemudian format mergeser kita pilih subscribe Oke ini sekarang kita sudah punya untuk yang kuning ini kita transparansinya kita kurangi sedikit ya oke di 30% kemudian yang biru kita yang biru ini kita pilih isi filmnya dengan picture ya kita pilih gambarnya buat teman-teman silahkan gambarnya siapkan ya saya sudah menyiapkan kita coba cari gambar ya seperti ini nah ini gambar kotanya masih miring ya karena tadi bentuk setnya kita rotasi 45 delajat seperti biasa kita hilangkan centang ini ya rotate with set kita hilangkan nah itu otomatis berdiri kemudian ini gambar kotanya jadi gepeng atau tidak simetris tinggal kita tarik offset left kita kurangi ya seperti ini right juga kita kurangi ya leftnya kita kurangi lagi lainnya kita kurangi nah kemudian foto ini saya mau buat hitam putih karena disini ada picture kita klik picture color kita pilih yang hitam putih ya oke sekarang gambar ini sudah hitam putih ya seperti itu selanjutnya saya akan membuat sebuah hiasan lagi di sebelah kanannya saya akan membuat kotak panjang seperti ini kemudian kita pilih rotasi ya sini rotasi 45 derajat juga kemudian saya flip horizontal ya seperti ini saya akan kurangi transparansinya supaya kelihatan hilangkan larisi yang ini kiri ini akan lewatkan kapal di sini ini sudah lewat oke cukup ya kemudian saya duplikat ini Ketika saya ganti warna dulu supaya kelihatannya nah tuplikat teman-teman perhatikan saya akan memotong yang yang biru ini dengan yang kuning ya Oke biru klik tekan shift klik yang kuning kemudian subtrek ya ya seperti itu ini sepertinya kurang rapat saya akan di-share lagi sebelah kiri ya cukup rapat sekarang saya akan potong Oh ya ini kita turunkan dulu transparansinya ke nol kita akan potong kita akan memotong jadi transparansinya kita naikkan dulu ya supaya kelihatan kemudian saya akan memotong supaya rapi bagian luar ini ya Oke yang ini kita klik ini copy dulu yang merah kita ctrl-c ya ctrl-v ya atau memotong sebelah sini ya klik yang biru kita potong dengan yang merah format mergeset subtrek kemudian yang ini juga kita potong klik shift tekan kontrol kemudian Oke setelah itu kita paste lagi bagian atas kita potong klik yang biru klik yang merah format subtrek lagi Oke kita nolkan Oke seperti ini ini sudah nolain kemudian ini saya akan isi dengan gradient ya gradient gradient fill to color saja kita isi yang pertama dengan more color saya akan mengisi dengan warna ungu Oke seperti itu yang ini juga saya dengan isi dengan warna ungu juga oke kemudian option ya kita hilangkan tanda centang rotate with shape kita pilih dari kiri ke kanan atau yang saya mau dari atas ke bawah ya oke seperti itu sudah cukup kemudian saya akan isi dengan lambang ya sebelah kanan sini saya akan insert picture saya saya akan pilih lambang Provinsi Kalimantan Utara Oke kita tempatkan disini ya Provinsi Kalimantan Utara ini kemudian kita insert text disini nama instansi silahkan diisi sesuai dengan nama instansi atau nama perguruan tingginya atau nama perusahaannya disini ya kita rata kanan jenis hurufnya saya pakai centurigothic lihat seperti itu kita tebal kanan jenis hurufnya tebal kanan jenis hurufnya ya warnanya kita kurangi sedikit kemudian kita duplikat ya kita simpan di bawahnya oke oke seperti itu ya yang ini bapadanya kita besarkan ke 20 ya kita kasih jarak jarang ya lose gitu ya seperti itu kemudian yang ini Provinsi Kalimantan Utara saya ganti warnanya menjadi warna kuning ya kita Alignment format Alignment to right ya jadi rata kanan oke kita rapatkan sedikit ya itu sudah cukup kemudian judul laporan saya akan copy se-c-c-c-c-c-v kita simpan disini ya oke saya akan pakai huruf seruf yang lebih tebal lagi mungkin pakai menserat ya seperti itu jaraknya normal saja kita buat disini size-nya cukup saja ya kebukuran 20 rata kanan oke seperti ini kemudian saya duplikat ctrl D ya seperti ini kemudian saya duplikat kemudian kita duplikat lagi silahkan nanti teksnya temen-temen diisi sendiri saja ya ya seperti ini oke kita rata kanan format Alignment to right ya yang ini kita kasih teks option disini saya pilih gradient ya kemudian eh saya pilih dari kiri ke kanan ya seperti itu kemudian bidang anggaran saya pilih gradient juga cuma warnanya saya buat warna yang lain pakai tiga warna ya seperti itu size-nya saya kecilkan ya ya oke cover kita sudah selesai jadi simple sekali ya bapak ibu semua kalau kita tahu mendesain membuat layout ini tentu mudah sekali membuat cover ya nggak perlu bingung-bingung hingga kreativitas kita memadukan warna dan bentuk ya tidak perlu menguasai software pengolah gambar pengolah grafik Photoshop Illustrator atau Forel ya cukup di powerpoint ibu bapak sudah bisa membuat cover yang cantik minimalis simple ya yang enak dilihat seperti ini silahkan download template-nya di deskripsi video ini saya akan bagikan gratis ya jangan lupa sekali lagi buat temen-temen yang baru ketemu dengan saya untuk subscribe tulis comment kalau ada permohonan dan share ya di media sosialnya siapa tahu ada temen-temen yang sedang membutuhkan bisa terbantu yuk kita saling bantu ya karena berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati